Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah teman-temanku di video kali ini kita akan baca kartu untuk Libra Libra disini kita akan melihat tentang Libra dan selingkuhannya jadi Libra semalam saya telah membuat video tentang pasangan Libra dan selingkuhannya hari ini saya bikin video tentang Libra ya yang disini tentang Libra yang berselingkuh jadi Libra dan selingkuhannya saya berikan penanda teman-teman menghindari kesalahan pengucapan ya jika ada salah pengucapan di saya Libra sebelum kita memulai kembali saya harus mengingatkan bahwa kita sedang melakukan general reading yang disini energinya mungkin tidak bisa cocok dengan semua Libra energi yang mungkin bisa bersifat vice versa atau maju mundur bolak-balik ya jadi Libra mungkin tidak bisa resonate dengan semua Libra karena pengambilan energi secara kolektif dijak dalam menyikapi bacaan umum Libra dan selingkuhannya Libra yang mendua gambaran Libra gambaran cintamu ke depan Libra cinta cinta perselingkuhannya gambaran hubungan perselingkuhan kamu Libra dan selingkuhannya seseorang seseorang disini Libra saya akan ambil kartu-kartunya dulu teman-teman ada matahari disini Libra dia adalah orang yang membuat kamu bergairah kembali terang-terang suka cinta ada disini Libra yang dulu membawa kamu menuju ke arah perubahan yang lebih baik mungkin selama ini keadaanmu seperti apa ya sampai kamu bertransisi kamu mungkin kamu dulunya yang sedih kamu yang patah hati atau kamu yang kecewa dalam hubungan kamu yang pertama disini Libra saya melihat kamu seakan-akan hidup lagi ada The Sun ada Beer disini disini kamu seakan-akan kamu bisa melihat dengan jelas apa itu arti bahagia di dalam hubungan kamu yang disini hubungan perselingkuhanmu dan kamu jadi bisa melihat betapa bebannya hidup kamu yang lalu betapa tertekannya kamu ya jadi Libra bertemu dengan orang ini membuat kamu mengerti apa artinya dicintai apa artinya mencintai disini adalah hubungan yang saya bilang tadi ini hubungan yang membuat kamu sangat happy kamu hidup lagi disini namun disini juga ada tekanan ada beban pada perasaan kamu karena ini orang yang jauh yang disini kamu sulit sekali untuk bertemu dengan orang ini yang disini kamu harus ini gambarannya labirin ya seperti di labirin mencari-cari mencari-cari namun namun yang namanya mungkin disini ada jarak ini adalah hubungan jarak jauh saya lihat sehingga ini adalah perasaan yang disini menjadi beban di dalam hubungan ini anak ada anak disini teman-temanku Libra ini gambaran dari pasanganmu disini dia sudah punya anak ini juga gambaran diri kamu yang sudah punya anak disini dan ini juga bisa versi persa ya jadi bisa kamu yang punya anak disini atau dia sudah punya anak ya artinya disini kalian berdua-dua sudah berkeluarga oke jika bukan dia berarti disini kamu karena disini bacaan umum teman-teman ada sifat pas versa disini yang disini kamu bertemu ini juga anak ini gambaran dari pertemuan yang baru ya pertemuan yang baru disini dengan seseorang yang membuat kamu sangat bahagia membuat kamu kembali hidup Libra sebentar kita harus menggeser kartu-kartunya karena kita akan membuka kartu-kartu yang lain ya ini gambaran hubungan baru yang disini kamu bertemu dengan seseorang yang wah membuat kamu happy membuat kamu kembali apa ya seperti matahari disitu kembali menyala lagi terang beneran suka cita ada gairah kamu bergairah lagi mungkin selama ini kamu telah membunuh perasaan-perasaan kamu disini kamu berubah ya kamu menuju ke arah yang disini gambarannya lebih baik ya karena seseorang disini gambarannya kartunya pria bisa pria bisa wanita teman-temanku bisa vice versa dalam bacaan umum namun disini juga ada labirin ya kamu capek ini jadi beban karena kamu jadinya mencari-cari ya hubungan yang disini hanya terjadi melalui perasaan dan kamu disini merindukan pertemuan ya sehingga itu adalah hal yang melelahkan ketika kamu disini kelihatannya sulit sekali untuk bertemu ya seperti bermain di labirin libra sedang jatuh cinta penuh harapan disini ya di dalam hubungan ini libra saya lihat perasaan kamu semakin menguat ya penuh harapan penuh harapan terhadap hubungan yang baru disini libra jika kamu seorang lajang disini intinya kamu belum berpacaran artinya mungkin kamu belum ber belum berumah tangga kamu hanya berpacaran baru disini ya sehingga kamu berhubungan dengan orang yang baru namanya selingkuh juga ya teman-teman disini kamu punya harapan ini gambarannya jika kamu belum menikah kamu juga sedang berhubungan dengan orang yang disini sudah punya anak mungkin kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang disini dia sudah punya anak dia sudah berumah tangga apa lagi tentang dia mungkin dia juga sudah bercerai di dalam rumah tangganya ada gambaran ke arah situ teman-teman ada surat di samping rumah lihat hubungan perselingkuhan ada ular disini libra terjadi hubungan yang disini saling menguntungkan baik kamu ataupun dia disini mungkin kalian berbagi rasa mungkin kalian saling bersandar saling healing ada hubungan yang disini saling menguntungkan antara kamu dan dia ini cerita hubungannya sedang happy sedang happy sekali hubungannya gambaran ke depannya saya mulai melihat libra lihat ya ke depan disini kamu sangat penuh apa disini ini bintang ya star harapan ada banyak harapan kamu terhadap hubungan ini tetapi disini kendalamu adalah anak jika disini libra sudah menikah anak adalah masalah untuk harapan kamu disini ya nanti disini juga anak yang membuat kamu akan kembali menjadi sendiri lagi akan memutuskan hubungan ini oke namun jika kamu belum menikah libra ya disini ada suatu hal yang akan menjadi masalah untuk harapan kamu ini mungkin tentang dia yang sudah punya anak saya bilangnya mungkin kamu menjadi orang ketiga disini mungkin kamu sudah punya pacar lalu berpacaran dengan seseorang yang sudah punya anak ada gambarannya kesitu ke depan libra saya melihat ini hubungan cintanya akan kandas ya akan kandas disini karena apa ini adalah hubungan yang disini tidak jelas arah tujuan hubungan ini tidak jelas karena salah satu telah berumah tangga ya jadi kalau libranya lajang ini pasangannya sudah berumah tangga ini hubungan yang pada akhirnya akan kandas dan kamu akan membuat disini kamu akan membuat keputusan kamu akan membuat keputusan kamu akan membebaskan diri kamu dari cerita ini sepertinya ya libra kamu akan membuat keputusan saya lihat hubungan kamu dengan ini selingkuhanmu ini sangat dalam sekali sangat dalam ikatan rasa yang kuat jadi ini ceritanya memang kamu sangat apa ya sangat bahagia dan berbunga-bunga ya di dalam cinta rahasia ini secret relationship secret relationship yang disini kamu merasa sangat benar-benar menikmati yang seperti saya katakan tadi kamu bisa merasakan artinya dicintai dan mencintai di dalam hubungan kamu yang disini dengan selingkuhan kamu ya seakan-akan kamu menemukan inilah yang saya inginkan inilah yang saya cari seperti itu ya wah libra ini hubungan yang punya ikatan yang dalam tetapi sayangnya ya sayangnya mungkin kamu telah berkeluarga atau jika kamu belum berkeluarga mungkin pasanganmu telah berkeluarga disini dan dan akhirnya nanti akan terputus ya akan terputus karena apa hubungan yang disini harus disembunyikan hubungan yang harus dirahasiakan yang harus berbohong disini kita harus berbohong ya jadi libra pada akhirnya nanti cerita ini akan membara sendiri karena tidak jelas ya arah tujuannya kemana tidak jelas karena salah satu dari kamu disini telah berumah tangga yang saya lihat oke libra ini cerita kamu dengan selingkuhan kamu saya melihat ikatan yang sangat dalam disini wah disini kamu sangat bahagia baiklah libra mungkin ini saja yang bisa kita gambarkan dari kartu-kartu ini saya harap ada cerita kamu yang terbaca disini ya jadi libra tetap semangat tetap bijaksana dalam menentukan keputusan untuk melangkah ke depan bagi libra yang merasa tidak cocok kamu boleh memetik hal yang positif dari sini atau kamu harus melakukan personal reading teman-temanku saya Nuzelira Aisyah yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe salam dariku libra sekian dan terima kasih daaah selamat menikmati